Halo guys kembali lagi di Prisma official channel hari ini mimin bakal review sebuah game yang sebenarnya udah rilis lama sih tapi rame lagi ada apa ya yuk kita review kabar gembira buat pecinta GTA sekaligus pesidat pion dan seri drama dari Netflix Netflix resmi ini meluncurkan game Trilogy Grand Theft Auto GTA The Definitive Edition yang mencakup tiga game GTA edisi short address Vice City hingga GTA 3 Rockstar telaku pengembang game GTA baris edisi divinitif ini untuk meningkatkan kualitas permainan yang mencakup model klasik lighting nah pelanggan Netflix sudah bisa memainkan game GTA tersebut langsung dari dalam aplikasi cara memainkan game game GTA ini cukup membayar biaya langganan Netflix yang berkisar 60.000 rupiah Selain bisa memainkan GTA lagi Netflix juga bisa memainkan game-game suruh lainnya sementara untuk pengguna yang tidak berlangganan Netflix jangan khawatir kalian bisa memainkan teknologi GTA Definitive Edition ini dengan mengunduh langsung game dari toko aplikasi iOS untuk Apple maupun Google Play Store untuk Android namun untuk memainkannya terutama GTA Android kalian memerlukan versi Android yang mumpuni dengan minimum chipset Snapdragon 855 dari segi grafik bimbing nggak bosen-bosen bilang kalau Rockstar memang juara nggak perlu dilakukan pergerakannya smooth jelas dan pastinya enggak bikin mata sakit tapi kalian tahu gak nih ada sedikit perbedaan dari GTA San Andreas versi Netflix dengan versi Rockstarnya kalau tadi dari Netflix harus berlangganan 60.000 rupiah maka kalau versi Rockstarnya kalian harus beli game ini sekitar $20 atau setara dengan 300ribuan meskipun begitu masing-masing punya keuntungannya sendiri kalau dari storynya udah pasti sama ya Netflix hanya seperti membeli lisensi untuk menampilkan game tersebut di dalam aplikasinya ada juga beberapa fitur yang ditingkatkan dalam GTA Divinity Android ini beberapa diantaranya adalah peningkatan resolusi dan detail karakter penyesuaian grafis kontrol layar yang meningkat pembaruan menu music juga audio dan memiliki pencahayaan yang diperbarui dengan klasik lighting yang akan membuat kalian bernostalgia seperti pada saat memainkannya di Fiasu tapi jika klasik lightingnya kalian matikan maka seluruh gamenya akan mirip dengan GTA San Andreas yang ada di PC timin yakin pasti kalian para pecinta game GTA maka download ini kan kira-kira kalian mau main versi yang mana nih ya walaupun tentu saja GTA San Andreas tidak akan pernah mengejawabkan pemainnya di versi manapun Nah guys segitu aja review yang bisa mengingat sampaikan hari ini kalau menurut kalian ada yang kurang boleh banget tambahin dibawah ya jangan lupa tinggal kliknya kalau kalian suka sama video ini dan subscribe juga kalau kalian mau tahu review-review yang menarik dari game lainnya thanks for reaching until the next time bye